Natasha Wilona, pemeran perempuan asal Indonesia. Natasha Wilona, lahir tanggal 15 Desember 1998, adalah aktris, penyanyi, dan model berkebangsaan Indonesia. Kehidupan pribadi, Natasha merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan bernama Didi Setiadi dan Teresia. Ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Claresta Frederica. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak ia masih berumur 4 tahun. Dalam sebuah video di kanal Youtubenya, ia sempat mengikuti kontes model dalam rangka memperingati hari Kartini saat bersekolah di sebuah TK di kota Jakarta, sebelum dikenal sebagai seorang aktris. Tak lama kemudian, ia dan keluarganya pindah ke pekauman. Banjar Masin. Selama dua tahun menetap di sana, mereka mengontrak dengan biaya 2 juta rupiah di sebuah gubuk berlantai dan juga berdinding kayu yang sudah bolong. Film, ia memulai karir aktingnya melalui film Summer Breeze pada tahun 2008. Di film tersebut, ia memerankan versi kanak-kanak dari tokoh Reina yang dilakoni Chelsea Olivia. Tujuh tahun kemudian, ia kembali tampil di dunia perfilman dengan berperan sebagai VP dalam film Relationship, berlawanan dengan Andovi Dalopet. Di tahun berikutnya, ia berpasangan dengan Stefan William untuk memerankan tokoh parah dalam film horor yang berjudul Rumah Pasung. Dua tahun berselang, ia kembali hadir dalam kanca perfilman horor Indonesia, melalui perannya sebagai Nadine di film Minitowok. Pada tahun 2020, ia memerankan tokoh Siena dalam film Aku Tau Kapan Kamu Mati yang diadaptasi dari novel di aplikasi Wattpad dengan judul Samar, Sinetron dan FTV. Ia memulai debutnya dalam bermain Sinetron dengan berperan sebagai Cherry Dalam yang masih dibawah umur di tahun 2012, berlawanan dengan Nasha Marcella dan Muhammad Siddiq Edward. Pada tahun 2013, ia membintangi dua Sinetron sekaligus. Yang pertama adalah Tendangan Dari Langit, The Series, dengan berperan menggunakan nama panggilannya sendiri, yakni Wilona. Dalam serial televisi yang merupakan versi episodik dari film Tendangan Dari Langit tersebut, Yossi Cristanto adalah lawan mainnya. Di tahun yang sama, ia memerankan tokoh Atika dalam Fortune Cookies. Ia beradu akting dengan Stefan William dalam Sinetron tersebut untuk pertama kalinya, sekaligus juga bertemu kembali dengan Nasha Marcella dan Siddiq Edward. Pada tahun tersebut, ia juga memulai debutnya dalam bermain di FTV yang diproduksi dengan nama TV Movie. Lebih tepatnya dalam episode, Karena Aku Cinta Baginda Nabi, bersama pendakwa dan novelis Indonesia, yakni Habibur Rahman L. Sirazi. Di tahun berikutnya, ia berperan sebagai pemeran pendukung di Sinetron Aya, Mengapa Aku Berbeda, The Series, yakni dengan nama Diandra. Sinetron tersebut juga mempertemukannya dengan Oce Rosyana, Immanuel Cesar Nito dan Dinda Hau untuk pertama kali. Masih di tahun yang sama, ia kembali menjadi pemeran pendukung, melalui perannya sebagai Hesti di Sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Dalam Sinetron tersebut, ia diceritakan sebagai seorang pembaca blog milik Hana, yang diperankan oleh Dewi Sandra. Pada tahun 2015, ia mendapatkan peran sebagai selia, anak SMA yang hamil tanpa pernikahan dalam Sinetron Sakinah Bersamamu. Setelah itu, melalui perannya sebagai mentari di Sinetron yang mempertemukannya dengan Ferel Bramasta untuk pertama kali, yakni Raja Wali, ia harus melakukan adegan berkelahi hingga mengalami lebam-lebam di sejumlah tubuhnya. Puncak ketenarannya di tahun tersebut, sekaligus juga dalam kariernya. Adalah saat ia memerankan tokoh seorang gadis tomboy dan kalem bernama Revalina Putri, atau biasa disapa dengan nama Reva, dalam Sinetron Anak Jalanan, yang kembali mempertemukannya dengan Stephen William, sekaligus menjalin asmara dengannya. Berkat perannya tersebut, ia masuk dalam nominasi sebagai aktris terpopuler di Indonesian Television Award 2016, hingga berhasil menjadi aktris terfavorit dalam Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Award 2016, serta menjadi Icon of the Year bersama Stephen William. Dalam dahsyatnya Award 2016, ia kembali memenangkan ajang tersebut bersama Stephen William, untuk kategori pasangan terdahsyat. Masih di tahun yang sama, ia masuk dalam nominasi Panasonic Gobel Award 2016 sebagai aktris terfavorit, serta menjadi nominasi dalam kategori Idola Baru Tersilet di Silet Award 2016, namun memenangkan kategori Kehidupan Tersilet dalam ajang yang sama. Di ajang Panasonic Gobel Award 2017, ia sempat dinominasikan sebagai aktris terfavorit. Kesuksesan dari Sinetron tersebut membuat pihak Sinemart memproduksi sebuah sempalan dalam bentuk FTV, dengan judul Anak Jalanan dan Anita, yang dibintangi oleh Claudia Andara dan juga Stephen William. Pada tahun 2017, seusai kutus cinta dari Stephen William, ia memerankan tokoh cinta di Sinetron Anak Sekolahan, seorang gadis desa yang feminin, berbeda dengan tokoh yang ia perankan di Sinetron sebelumnya. Dalam Sinetron ini, ia dipertemukan lagi dengan Ferel Bramasta dan Megan Domani. Sebagai pengganti dari tamatnya Sinetron tersebut, ia kembali hadir sebagai tokoh utama dengan nama Melati dalam Mawar dan Melati, yang kembali mempertemukannya dengan Dinda Hau dan Megan Domani, serta mempertemukannya untuk pertama kali dengan Aliando Sharif dan Ersha Aurelia. Berkat perannya di Sinetron ini, ia mendapat penghargaan sebagai aktris terpopuler dalam ajang Indonesian Television Award 2017. Ia kembali meraih kesuksesan saat berperan sebagai Laras Ayu Nintias di Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, yang mempertemukannya kembali dengan Ferel Bramasta, Dinda Hau, Ersha Aurelia, Aliando Sharif. Ia kembali berada di puncak popularitas saat berperan di Sinetron ini. Hal ini sejalan dengan prestasi yang ia dapatkan karena perannya itu. Seperti memenangkan penghargaan SCTV Award 2017 dengan kategori aktris utama paling netop. Masuk dalam nominasi pemeran wanita tertuju di serial televisi, serial drama dalam Festival Film Bandung 2017. Menjadi pemenang dalam Panasonic Gobel Award 2018 untuk kategori aktris terfavorit, sekalipun ia absen saat ajang tersebut digelar. Dikarenakan sedang berlibur bersama keluarga di kawasan benua Eropa, serta dinominasikan sebagai aktris utama paling netop di SCTV Award 2018. Pada tahun 2019, ia memerankan dua tokoh dengan nama Jenar dan Sissy di Sinetron Cinta Karena Cinta, yang memasangkan sekaligus kembali mempertemukannya dengan Immanuel Caesar Gito. Ia juga dipertemukan kembali dengan sejumlah nama, seperti Gabriela Larasati, Ersha Aurelia, Megan Domani, Boyty Rayo, dan Aditya Zoni. Berkat perannya di Sinetron tersebut, ia meraih dua penghargaan sekaligus di ajang SCTV Award 2019, yakni aktris utama paling netop dan artis paling sosmed. Pada tahun 2020, ia kembali dipasangkan dengan mantan kekasihnya, yakni Stefan William, dalam Sinetron berjudul Anak Band. Dalam Sinetron tersebut, ia memerankan dua karakter berbeda, yakni Cahaya, Zafina, dan Jenny. Ia juga dipertemukan kembali dengan beberapa nama, yakni Adipura Prabahaswara, Sigit Hardadi, Aji Pangestu, Amara Sofi, Yulita Palar, Angga Putra, dan Oci Rosdiana. Karena perannya tersebut, ia dinominasikan dalam tiga penghargaan sekaligus, yaitu pemeran wanita terpuji serial drama di festival film Bandung 2020, serta aktris utama paling netop dan artis paling sosmed di SCTV Award 2020. Media, pada 2017, ia menempati urutan ke-36 TC Candler untuk daftar 100 wajah terindah 2017. Pada 2020, ia ditempatkan di urutan ke-46 top beauty world untuk top 100 daftar wanita tercantuk 2020. Terima kasih telah menonton!